hai oke teman-teman selamat pagi semuanya yang baru saja join ke channel YouTube ini kali ini teman-teman kita akan berbagi kepada teman-teman adalah sebuah kasus teman-teman ya kasusnya lumayan serem teman-teman ya ini seperti digambar ini teman-teman ya jadi di jari kirinya kakak Delano ini cincinnya tidak bisa dilepas sudah mungkin dia lupa mat melepasnya itu udah empat harian ya karena tiba-tiba dia banyak makan ya lebih gengut akhirnya nggak bisa lepas teman-teman ini seperti ini gambarnya sampai bengkak karena di coba untuk apa coba untuk dilepas malah menjadi bengkak jadi lecet ada tiga tips yang kita coba kemarin ya sebenarnya sih saya pengalaman juga pernah ya Mr. Andre pernah juga ngalami kayak gini di masa kecilnya dan dulu lepasnya tuh sih pakai tacara yang pertama ini teman-teman yang pertama adalah tipsnya menggunakan sabun mandi teman-teman jadi aktif yang pertama itu adalah dengan menggunakan sabun mandi kita bisa melepas cincin ini yang karena pernah dulu pokoknya kalau tiap pagi itu kita menggunakan menggunakan sabun kita coba akhirnya lepas karena sifat dari sabun itu adalah sangat licin teman-teman tapi ini di kasus yang kemarin ini kakak Delano ini tidak bisa ya karena terdah terlancur lecet dan karena masih anak mana SD ya jadi masih sakit gitu kan enggak enggak tahan rasa sakitnya karena lecetnya itu terus tip yang kedua adalah teman-teman teman-teman nanti bisa lihat ini ada video singkat juga kita share nah ini adalah dengan benang dengan benang ini bisa ya teman-teman seperti ini jadi benangnya itu dimasukkan kedalam cincin ada lumayan panjang ya sebaiknya benangnya mungkin kurang lebih hampir 50 cm ya benangnya kalau bisa agak kuat karena ini kalau terlalu kecil benangnya itu bisa membuat beleri ya namanya ya apa itu bikin sakitnya jadi dimasukkan gitu terus diputar melingkar di arah luar dari cincin setelah itu baru ditarik jadi pakai prinsip ditarik cincin gini cuma nih kasusnya kita kakak Delano ini sudah susah sudah kena sudah bengkak banget tangannya bisa dilihat di tangan tadi ya sudah bengkak banget nggak tahan rasa sakit sudah kita coba juga akhirnya menjadi enggak tahan ya karena akhirnya malah nangis nah ini kakak Delano walaupun kelas 4 malah menangis nih oke terus kita akhirnya coba ke tips tiga ini sebenarnya ada juga masukan dari temuk orang lain dari Nenek malah lebih mengerikan juga ya katanya harus ke rumah sakit jadi buat teman-teman juga yang punya kasus seperti ini di sini malah di kalau kita pergi ke puskesma atau rumah sakit malah enggak ada alatnya buat seperti ini karena ini bukan tindakan medis kita kan juga tidak mungkin mengorbankan tangannya harus disuntik harus diambil apa lototnya gitu kan yang jelas kalau ada kasus seperti ini teman-teman yang harus di apa harus dibenerkan adalah sumber dari permasalahannya yaitu cincinnya ya jadi cincinnya bukan dikorbankan tangan anak atau tangan misalnya yang stak cincinnya itu orang tua aja jangan tapi harus cincinnya kayak ini terus kita akhirnya mencoba cara yang yang ketiga teman-teman karena ini juga karena saya juga melihat dari YouTube juga teman-teman karena ada kasus seperti ini jadi ini adalah efek positif dari YouTube di YouTube saya melihat ada banyak yang stak seperti ini dan akhirnya bisa diselesaikannya yaitu dengan mau pergi ke pemadam kebakaran ya akhirnya teman-teman kemarin ini jam berapa ya jam 4 sore ya kita takutnya pemadam kebakaran tuh kalau minggu tuh libur ya ternyata masih buka jadi di pemadam kebakaran itu ternyata buka 24 jam ini pelayanan masyarakat emergensi itu kan buat apa menolong masyarakat Nah kita kesana kurang lebih udah setengah lima sebenarnya dengan kasus itu sempat kesasar teman-temannya pergi ke damkar malah keliru-keliru ke Basarnas ini akhirnya kita pergi ke damkar terdekat tepat dengan rumah kita ada dua pilihan nih kalau di Sumarang tuh ada di daerah Sumarang Indah kita pergi ke daerah Kabupaten kendalnya ya namanya di Kabupaten di Kecamatan Boja kita akhirnya damkar Boja ya di sana kita akhirnya disambut dengan cepet jadi kemarin sih sempet share dikit teman-teman kemarin sempet dicobra juga di tukang patria di tukang patria itu enggak bisa tukang patria itu yang bisa motong-motong itu loh apa cincin gitu kan menempat cincin tidak bisa karena ini ya apa kalau teman-teman melihat di cincinnya yang saya share terus di sini ya cincinnya itu sangat tebel ya aluminium ya aluminiumnya tebel banget jadi alat gergaji nya dari tukang patria itu enggak bisa teman-temannya jadi bayanginnya cincinnya bukan cincin yang biasa ya ini cincinnya cincin aluminium terus akhirnya kita pergi ke damkar Nah kita ngeliat videonya ini di damkar langsung disambut dengan lima orang personel yang ada di damkar langsung evakuasi teman-teman ya kurang lebih membutuhkan waktu lima menitan enggak ada ya teman-teman jadi di damkar itu alatnya sangat canggih sebenarnya udah punya alat gerenda gitu kan terus mereka juga udah punya SOP nya yang bener juga playa seperti apa pengalamannya juga sangat kanu jadi dikasih lempengan dibawahnya untuk sebelum digerenda di cincin itu dipakai sendok teman-teman terus karena ini kan digerenda dengan anu ya putaran yang sangat kencang jadikan akan panas jadi dikasih air juga seperti di video ini ya akhirnya bisa terlepas teman-teman ya kiri-kiri pada teman-teman gambarnya teman-teman akan dipotong dua ya teman-teman karena ini udah dibuka pas dipotong satu terus buka nggak bisa nih Wah sangat tebel ya teman-teman ya 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 sangat tebel sekali Oke teman-teman terima kasih ya buat sudah nyasih video deh kita jadi teman-teman kalau misalnya punya pengalaman dengan seperti kita jangan takut masih banyak Anu apa tips tipsnya Nuh pakai sabun bisa ya pakai benang juga bisa terus kalau ada eh solusi yang terakhir ya pergilah ke pemadam kebakaran mereka punya alat yang sangat canggih dan punya pernah punya pengalaman juga tidak karena saja ya di seluruh Indonesia saya rasa bisa ya di karena saya juga lihat di beberapa tempat di konten yang lain di Jakarta di Sumatera bisa ini di Jawa Tengah juga sama bisa Oke thank you udah nyakin video dari kita semoga menginspirasi dan memberikan solusi bila teman-teman mengalami kejadian seperti kita ya kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya dadah Oke ya terima kasih juga buat para petugas pemadam kebakaran di Bojal kendal ya ada Pak Yanto bagus dan lain-lain semuanya personelnya terima kasih sekali see you hai hai hai